Oke teman-teman kembali lagi di channel Indonesia Camera Dan bersama saya lagi Nao Fall dari kru Indonesia Camera Kali ini di tangan saya sudah ada Nikon D3200 Nah sudah ada Nikon D3200 ya Dan hari ini, waktu ini, bulan ini, tahun ini Kita akan bersama-sama belajar tentang kamera ini Oke pastinya kalian tahu kan apa yang harus kita lakukan yaitu intro dulu Oke Oke sebelum kita masuk ke reviewnya Terlebih dahulu kita harus tahu perlengkapan dari kamera ini Jadi intinya itu sebelum kita masuk ke review ya Kita harus gimana ya Ngecek, ngecek kelengkapannya Nah seperti itu Yang oke yang pertama adalah baterai ya Tempat baterainya ada disini Cara membukanya kalian tinggal seperti ini saja ya Nah otomatis membuka Baterainya seperti ini Baterainya seperti ini Buat 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 kalian yang mau strike dari baterain Nikon Saya akan tabelikan disini Nah bisa kalian baca ya Oke kita masukkan lagi Nah yang kedua adalah memori Nah yang kedua adalah memori Karena jika tidak ada memori maka tidak akan bisa menyimpan Memorinya ada disini Kita cek dulu apakah ada Nah ini dia memori nya Kita masukkan lagi Nah yang kedua adalah tutup lensa ya Jangan lupa untuk dibuka Cara membukanya seperti ini Nah kalau tidak dibuka ya Tidak bisa nyala Bisa sih tapi hasilnya hitam gitu Nah seperti itu Nah setelah kalian semua telah mencek Ini kelengkapannya Barulah kalian bisa mereviunya Oke kita langsung saja ke reviewnya Nah oke Kali ini kita langsung saja belajar tentang kamera Nikon D3200 Yang pertama kita harus nyalakan dulu ya Cara nyalakannya disini Tinggal geser ke kanan Otomatis tidak menyala Nah ini adalah tampilan awal dari Nikon D3200 Nah kalau Nikon ini Biasanya kalau semakin lama nampilkan Lalu matematik sendiri Nah bang bagaimana cara nampilin ya Nampilinnya itu ada disini Tombol ini Di tengah ini Ada rekam ini sama ini Ini buat tampilnya Kita tekan ya Nah Akan tampil sendiri kan ya Nah seperti itu Kemudian bagaimana cara kita Mengganti ke layar dari viewfinder Caranya cukup mudah Kalian tekan tombol ini Langsung saya tekan Otomatis akan mengganti ke layar Jika kalian tekan lagi Maka akan mengganti ke viewfinder Nah seperti itu Nah bisa kalian lihat kan ini mode nya manual ya Biasanya untuk Para pemula itu Pakainya P Bagaimana cara mengganti ke P atau mode model nya Kalian cukup tekan yang ini Bukan tekan si geser Diputar roda ini Kalau mau nganti ke P Ada tulisan P ya Kita pukul dulu Nah Ada tulisan P kalian putar Seperti ini Maka disini juga RNP Nah bisa kalian lihat Jika P itu Setter speed dan Aperturnya itu Tidak bisa dirubah Jadi otomatis Kita coba lagi Nah bisa kalian lihat Pergerakan kamera saya Otomatis Itu jika mode P Kita kembalikan lagi ke manual Kita kembalikan ke manual Nah Kita fokuskan lagi Oke kita sudah ada di mode manual Dan setelah ini Kita akan belajar bagaimana cara Men setting ISO Aperture atau shutter speed nya Oke Sebelum itu kalian harus tekan tombol like Comment dan juga aktifkan subscribe nya ya Jangan lupa tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari kami Nah Oke Bang Bagaimana cara Men setting shutter speed nya Caranya mudah Kita nyalakan dulu Yang pertama Bisa kalian lakukan dengan tombol Tombol ini ya Apa ini Gerigi ini ya Nah Jika kalian geser ke kiri Maka shutter speed semakin kecil Apa artinya jika shutter speed semakin kecil Jika shutter speed semakin kecil Maka cahaya yang dihasilkan itu akan semakin besar semakin terang Namun Kecepatan yang diambil dari shutter speed kecil Akan sangat lambat Nah seperti itu Biasanya ini kalau dipakai buat Yang ngeblur-ngeblur belakang gitu Objeknya harus tetap diam Kalau shutter speed tinggi cara nambahnya itu tinggal digeser ke kanan Nah Semakin tinggi kan ya Ini cahaya yang dihasilkan semakin gelap Namun kecepatannya itu semakin cepat Biasanya buat ngambil yang objek cepat-cepat itu loh Kayak mobil-mobil gitu Biasanya buat ngambil gitu Nah Bagaimana cara kita Untuk men setting Diafragma Caranya cukup mudah Yaitu kalian tekan Tombol ini Tombol ini ya Yang pojok kanan ini Sebelah detik Ini tombol ini Kalian tekan lama Lalu geser Nah Maka F-nya akan berubah Kalau F-nya semakin kecil Cahaya-nya semakin terang Nah itu Apa Ini Semakin sempit gini Kalau semakin besar Maka semakin gelap Namun pegangannya lebih wide Begitu Oke Seperti ini Oke teman-teman Jika kalian ingin Mencari menu ya Menunya ada disini Di tombol bagian kedua ini Satu dua lah Kalian tekan aja Maka otomatis kalian ke menu Jika kalian kembali lagi Ke tampilan awal Kalian tekan tombol Shot ini Sebanyak setengah Setengah aja gini Nah Otomatis akan kembali Kita coba lagi Otomatis akan kembali Ke tampilan awal Ingat ya Cara menyalakan ini Kalau matikan Sama Nyalakan juga sama Tombol ini adalah info Namanya info Untuk men-setting disini Kalian tekan tombol bawah sendiri Otomatis kalian bisa setting disini Menambah ISO Bisa Merubah keseimbangan layar Atau white balance Juga bisa Nah seperti itu Buat cara nampilin fotonya Ada di Ada disini Ini Ini nampilin foto Kita coba dulu ya Kita coba foto Nah oke Kita tampilin Nah seperti ini Tekan tombol ini Cara menghapus Ada di bawah sendiri Terus kalian tekan lagi Nah itu sudah otomatis terhapus Nah seperti itu Oke teman-teman Sampai sini saja review kita kali ini Untuk Nikon G3200 Buat kalian yang belum jelas Langsung saja kalian langsung tanyakan di komentar ya Oke jangan lupa tinggalkan like Comment and subscribe-nya Dan see you on the next video Oh You and your wicked ways Terima kasih telah menonton